Ngomong tentang Ahmad Dhani dan Rali Insya, tapi kemarin malam kok mesra-mesra dipangun itu, terus ada... Emang kamu nonton? Aku kan yang nonton. Oh iya, iya, iya. Mas Rasi cuma kok mas Dhani-nya agak-agak dingin gitu loh. Pas ditanyakan mulan jam ini nanya gini, mas saya boleh nanya? Enggak, enggak boleh. Oh gitu mungkin. Katanya Ahmad Dhani dan Rali Insya itu kelihatan di satu tempat karaoke. Tempat karaoke? Iya. Oh, oh, oh. Mesra, mesra, mesra. Bisa jadi. Berdua, berdua, berdua. Mau ikut? Saya nggak ikut-ikutan kalau begitu. Kalau gitu kita lihat aja info selangkapnya. Ini dia, Cahaya. Ini dia, ibu-ibu. Aduh, bener, le. Kemudian ini sangat-sangatlah langka, sekaligus memundang penasaran. Bagaimana bisa Ahmad Dhani berdua dengan model dan aktris cantik Rali Insya di sebuah tempat karaoke di Kota Medan, Sumatera Utara baru-baru ini? Disebut langka karena pertama, Ralin sebelumnya belum pernah terlihat menyanyi. Kelangkaan yang kedua, karena Ralin juga tak pernah terlihat sebelumnya berdua dengan Ahmad Dhani. Ada hubungan apa sebenarnya antara Ralin dengan Dhani? Hmm, bikin penasaran ya? Usut punya usut ibu-ibu, ternyata Ahmad Dhani sudah lama mengenal sosok Ralin Sya. Ayah Ralin, Rahmat Sya, yang seorang pengusaha sukses dan matan diplomat, adalah teman lama sang musisi yang belakangan senang berkepala pelontos. Dan pertemuan Dhani dan Ralin di Medan dalam rangka peresunian cabang baru rumah karaoke milik Ahmad Dhani di kota kelahiran sekaligus rumah kediaman orang tua Ralin. Oh, jadi begitu ceritanya. Semalam ini sangat spesial sekali, karena kita kedatangan yang punya Medan, yaitu Mbak Ralin Sya. Jadi bisa dibilang saya juga sudah kenal Ralin sudah lama pokoknya. Karena sama-sama ayahnya saya sudah bersahabat lama, jadi bukan kenal hari ini. Tapi ngomong-ngomong, suara Ralin sama sekali gak jelek ya? Kenapa gak serius aja jadi penyanyi? Bener gak Mas Dhani? Ralin memang berniat bikin single. Sebenarnya saya memang suka nyanyi, tapi karena background saya kan musikal, jadi kalau di Jakarta pernah beberapa kali udah mau musikal, tapi belum ada niat untuk serius nyanyi atau apa, cuman lagi nyoba-nyoba aja. Saya memang dari dulu suka nulis lagu dari SMP. Kalau berjodoh ya mungkin iya. Tapi maksudnya dalam musik kan ada jodoh juga. Kalau ini sangat-sangat selektif, sangat selektif orangnya. Mungkin bisa saya yang produs, mungkin bisa orang lain yang harang lagu, mungkin orang lain yang harang lagu, terus saya dipercayakan jadi musiknya, banyak kemungkinan. Mas Dhani mentornya lah, mentor. Iya. Mentornya, bukan. Belum jadi produser atau apa aku. Mungkin ya. Ada advice dari Mas Dhani, karena Mas Dhani lebih banyak punya pengalaman. Dan dia juga teman ayah saya, jadi pasti saya percayakan karir saya kalau untuk advice sama nasihat yang benar pasti dari Mas Dhani. Atau mungkin saya bilang sama ayahnya gitu kan, jangan marah-marah ke saya aja. Tuh kan benar tuh, Mas Dhani aja naksir sama suara Ralin. Semoga cita-cita Ralin jadi penjani profesional cepat terwujud ya. Amin. Terima kasih.